Intro Tahun ini, BTS dinominasikan untuk Grammy Awards pertama mereka untuk kategori Best Pop Duo atau Group Performance untuk lagu mereka yang berjudul Dinamit Namun, pemenang Grammy 2021 untuk kategori Best Pop Duo atau Group Performance adalah Lady Gaga dan Ariana Grande untuk kolaborasi mereka Rain On Me Tetapi meskipun Rain On Me adalah fantastis pop, banyak penggemar dan kritikus merasa bahwa Dinamit seharusnya yang membawa pulang hadiah tersebut Berikut 8 alasannya Bagi para penggemar, salah satu hal yang paling membuat frustasi tentang Grammy Awards adalah kurangnya transparasi tentang kriterianya Jika dilihat dari penampilannya saja, mudah untuk melihat mengapa Dinamit memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah Dari sisi teknis, koreografi BTS adalah hasil dari pelatihan tari selama bertahun-tahun oleh para penari profesional Koreografi BTS sangat dipoles, sinikron dan menghibur Setiap kali BTS menampilkan Dinamit, mereka bertujuan untuk membawanya ke level berikutnya secara harafiah Penampilan BTS di puncak gedung adalah puncaknya Tetapi mereka juga mengejutkan penggemar dengan pertunjukan mereka di Bandara Internasional Incheon dan di Taman Hiburan Everland Dinamit menjadi lagu kebangsaan tahun 2020 Percikan cahaya di tengah kegelapan pandemi COVID-19 Lagu itu meroket BTS ke tingkat yang lebih tinggi dari ketenaran secara global Dan meninggalkan dampak yang langgeng di industri musik dengan memuncaki tanggal lagu musik dan menjual jutaan unit Tidak jelas seberapa banyak statistik peran yang dimainkan dalam keputusan recording akademi Tetapi jika penghargaan untuk dua pop atau grup performa terbaik ditentukan oleh angka saja Tidak ada keraguan bahwa Dinamit akan menang Di Spotify, Dinamit mengumpulkan lebih dari 725 juta streaming menjelang Grammy Awards Sementara Rain On Me mengumpulkan hanya sekitar 541 juta Selain memiliki jumlah streaming tertinggi di antara nominasi BTS menguasai penayangan di Youtube pada saat artikel ini ditulis MV Dinamit BTS telah ditonton lebih dari 900 juta kali ditonton Sedangkan video klip dari Run On Me, Lady Gaga, dan Ariana Grande Telah ditonton lebih 200 juta kali penayangan di Youtube Menjelang Grammy Awards, Dinamit telah mencapai nomor 1 selama 3 minggu dan memetakan selama 27 minggu dan terus bertambah Sedangkan Rain On Me memetakan selama 20 minggu dan memuncaki di nomor 1 selama 1 minggu saja Dari semua nominasi, BTS memiliki jumlah nomor 1 terbanyak di iTunes sebelum Grammy Dengan memuncaki lebih dari 100 kali Sedangkan Rain On Me hanya memiliki 64 kali tertinggi kedua Album Dinamit BTS terjual sekitar 3 juta unit di Amerika Serikat Sedangkan Rain On Me hanya terjual sekitar 2 juta saja Mungkin perbandingan yang paling mengejutkan antara pemenang Grammy Run On Me dan nominasi Grammy Dinamit adalah Berapa kali setiap lagu diakui dengan penghargaan Sebelum Grammy, Run On Me telah memenangkan 6 penghargaan Sementara Dinamit telah memenangkan 52 penghargaan